Ya, kalau kita berbicara tentang komolis itu memang pengalaman sejarah yang kelam ya, yang memprihatinkan, terutama juga sangat memprihatinkan yang karena banyak keluarga-keluarga muslim, orang-orang muslim yang menjadi satu sisi menjadi korban ya, tetapi selebihnya dari itu ya, Partai Komunis itu adalah tidak cocok dengan konstitusi kita, negara kita yang berdasarkan Pancasila. Jadi, menurut saya bahwa kalau sekarang ada tendensi kebangkitan komunis, ya pemerintah harus tegas. Mengapa harus tegas? Karena pahamnya memang tidak sesuai dengan konstitusi kita, dengan dasar negara yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Semua paham yang tidak sesuai dengan Pancasila tentu itu menjadi gerakan-gerakan yang terlarang, terutama ya dalam konteks ini adalah komunis. Yang kedua, tentu seluruh umat Islam harus waspada. Ya, ada sebagian yang menyatakan komunis itu tidak mungkin bangkit karena berbagai teori, tetapi apapun karena militansinya, yang namanya ideologi itu bisa saja tidak akan hilang. Apakah itu nantinya akan menjadi sebuah gerakan atau tanda-tanda gerakan? Nah, kita semua bagi umat Islam yang harus mengokohkan ideologi kita dan kemudian mengimplementasikan menjadi Islam yang rahmatan dilalamin. Terutama juga kalau kita kaitkan dengan gerakan kita, Muhammadiyah, dengan ideologi dan pahanan Islam yang berkemajuan. Di sana jelas sekali, tentu paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Muhammadiyah punya Darul Ahdi wa Syahadat. Itu jelas sekali. Nah, bagi generasi muda perlu membaca sejarah dan untuk itu perlu waspada sekaligus. Juga menguatkan diri untuk kemudian kita dengan ideologi gerakan kita meluaskan dakwah kita. Membentengi dengan cara memahami ideologi Islam yang berkemajuan sekaligus juga mengajak kepada generasi muda untuk berbuat sesuatu yang maju untuk menjadikan Islam rahmatan dilalamin. Terima kasih.